Intro Sempat membaik begini keadaan Feral Bramasta usai kecelakaan. Kronologi Feral Bramasta alami kecelakaan hingga terima 20 jahitan. Namun sebelum lanjut, mohon luangkan waktu Anda untuk menekan tombol like, share, dan subscribe-nya. Tak lupa, nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan berita menarik dan terbaru seputar selebriti terupdate dari channel ini. Jika sudah, mari kita lanjut. Feral Bramasta merupakan seorang aktor tanah air. Ia putra dari pasangan selebriti Fena Melinda dan Ivan Fadila Sujoko. Akter asal Indonesia ini memiliki nama lengkap yaitu Feral Bramasta Fadila Sujoko namun lebih populer dikenal Feral Bramasta. Feral Bramasta mulai debutnya di dunia peran dengan membintangi sinetron pertamanya berjudul Bintang di Langit pada tahun 2014 lalu. Di tahun yang sama, Feral Bramasta membintangi sinetron berjudul Aisha Putri Deseris Jilbab In Love. Kemudian di tahun 2015, Feral Bramasta membintangi tiga judul sinetron lainnya seperti Penyihir Cantik, Raja Wali, dan Stereo. Tidak hanya piawai dalam rating, Feral Bramasta juga mulai mengembangkan bakatnya di dunia tarik suara dan DJ. Lagu pertama Feral Bramasta adalah ACP Aku Cinta Padamu rilis pada tahun 2015. Beberapa film juga dibintangi Feral Bramasta seperti LDR 2015, We Are Is My Romeo 2015, Duke Mesh 2016. Beralih ke FTV, Feral Bramasta juga membintangi beberapa judul FTV seperti Tergulun Cinta Cewek Kampung 2016, Lopedia Cinta Setengah Sadar 2016, Delivery Cinta di Jalan Cinta No. 26 2016, Cleaning Service Kesayangan Si Boss 2016, TV Movie Malaikat Juga Tahu 2017. Di tahun-tahun berikutnya, Feral Bramasta banyak membintangi sinetron diantaranya Tujuh Manusia Harimau New Generation 2016, Anak Sekolahan 2017 Siapa Takut Jatuh Cinta 2017, Anak Lahir 2019, dan Cinta Anak Muda 2019. Dikutip sensasi selap dari suara.com, artis Feral Bramasta mengungkap kronologi perihal kecelakaan yang dialami hingga harus mendapat 20 jahitan didahi. Hal itu diungkapkan oleh Feral Bramasta di akun Youtube Cumi-Cumi yang diunggap pada Senin 1 Agustus 2022. Jadi awalnya ini kecelakaan, kocak sih sebenarnya. Kita awalnya nonton film di bioskop, nah terus ada ulang tahun teman aku, kata Feral Bramasta. Kita lagi main-main pakai balon-balonan pas aku mau menghindar terus kepala kena fear, sambungnya lagi. Di momen itu, mantan kekasih Natasha Vilauna ini mengaku, langsung pusing, darah pun langsung keluar dari jidatnya. Aku langsung pusing, muter ke camata aku patah dan berdarah. Terus kita ke rumah sakit, cerita Feral Bramasta. Meski terlihat kecil, nyatanya luka yang dialami pemain putri untuk pangeran ini cukup parah, sampai akhirnya dia mendapat 20 jahitan. Katanya parah, jadi kelihatannya kecil, cuma pas dilihat dalam jahitannya, tuturnya. Sebelum ditangani dokter, Feral Bramasta tidak memungkiri, sempat merasa kesakitan, tapi beruntung kini keadaannya sudah membaik. Sekian dari video ini, terima kasih sudah menonton.